Assalamualaikum, selamat pagi sobat semuanya para penggemar catur Kali ini saya akan menampilkan pertandingan catur paling kuno yang tercadat dalam literatur Yang saya cuplik dari beberapa sumber antara lain, test.com forum, serta beberapa literatur lainnya Pertandingan ini berlangsung pada abad ke-10 Masai atau sekitar tahun 920 Masai di kota Baghdad Yang saat itu merupakan ibu kota kekhalifahan Abasyah Antara dua pecatur dari dunia Arab di zaman itu, yaitu Yahya As-Suleh berhadapan dengan Said Al-Lajlaj Dan menurut literatur yang saya dapati, sejauh ini ada tiga pertandingan catur yang tercadat sebagai pertandingan tertua di dunia Yaitu pada tahun 920-an di Baghdad Antara Yahya As-Suleh melawan Said Al-Lajlaj yang nanti akan saya bahas dalam video ini selanjutnya Kemudian yang kedua di tahun yang sama ya Yahya As-Suleh melawan yang lainnya yaitu Khalif Al-Muqtadir Kemudian jauh kemudian ya, sekitar 400 tahun kemudian Tepatnya tahun 1475 di Valencia, Spanyol Ada pertandingan antara Francisco de Castellevi melawan Narciso Vignoles Dan nanti akan saya sajikan pembahasannya ketiga pertandingan catur tertua di dunia itu, satu persatu Di video yang lainnya, di channel Youtube saya ini ya Dan kali ini saya akan membahas pertandingan yang nomor satu itu ya Alias yang paling kuno, yaitu pertandingan antara Yahya As-Suleh melawan Said Al-Lajlaj Dan sebelum abad ke-10, pastinya sudah banyak sekali ya berlangsung permainan catur ini Namun tidak ada catatan detail tentang pertandingannya Pada sekitar abad ke-7 atau sebelumnya, catur telah dimainkan di India dengan nama Caturanga Namun tidak ada informasinya detail ya, tentang siapa yang memainkannya dan bagaimana permainannya gitu Pada abad ke-7 Masei, catur telah berkembang ke dunia Arab Terdapat informasi dari kitab I'anatu Tolibin, Jus 4 Dalaman 286 ya Kitab terbitan Darul Fikir, Beirut Ini saya kutip ya, informasinya Memiman kana yal'abahu guban Said bin Jubai rataullahu anhu Salah seorang yang bermain catur adalah Said bin Jubai rataullahu anhu Nah namun hanya sebatas ini informasinya ya Tidak ada catatan detail seputar permainan catur yang dimainkan oleh Said bin Jubai rataullahu anhu Dan kebetulan saya ada kitabnya ini ya, kitab I'anatu Tolibin Nanti akan saya bahas di video tersendiri ya, secara terpisah Dan lebih detail tentang informasi ini Baik, saya kembali ke Partai Catur Dunia yang paling tua Yang tercatat saat ini ya Dan kali ini Saya bahas pertandingan nomor satu Yaitu Yahya Asuleh melawan Said al-Ajelaj Pada tahun 1920-an Kuno bener ya, 1920 itu Mungkin sebat semuanya bisa membayangkan ya Kondisi tahun 1920 itu Seperti apa di negeri kita ya Ini dari catatan sejarah yang saya ambil dari Wikipedia ya Pertandingan antara Yahya Asuleh melawan Said al-Ajelaj itu Ternyata Pada zaman kerajaan Sriwijaya dan Raja Mataram ya Di tahun itu ya Jadi kuno sekali ya Bahkan sebelum lahirnya Kerajaan Kediri, Singosari, dan Mojopait ya Baik, kita kembali membahas pertandingan antara Yahya Asuleh melawan Said al-Ajelaj Sebelumnya perlu saya jelaskan tentang Aturan main Atau peraturan yang berlaku Pada pertandingan catur di zaman itu ya Yang tentunya Banyak sekali perbedaannya Kalau dibandingkan dengan Aturan main Yang berlaku pada catur modern Sekarang ini ya Yaitu Pertama Menteri hanya bisa melangkah Satu petak secara diagonal Seperti ini ya Saya contohkan Ini Mojopait Menteri di petak D4 ya Jadi dia hanya bisa bergerak Satu petak secara diagonal Artinya satu petak Ke Kanan atas Ke E5 Atau ke E3 Atau ke C3 Atau ke C5 Seperti ini ya Jadi dia tidak bisa bergerak Seperti penting Lurus ke atas Ke samping Ke bawah Ke kiri kanan juga Tidak boleh ya Jadi hanya bisa bergeraknya Secara diagonal Itu pun hanya satu petak Jadi tidak bisa Misalkan bergerak Dua petak Ke sini Tidak boleh ya Jadi hanya bisa Satu petak Dari tengah ini bisa Satu ke Kanan atas Atau kanan bawah Atau kiri bawah Atau kiri atas Kira-kira seperti itu ya Kemudian yang kedua Gajah melangkahnya secara diagonal Dengan melewati satu petak Jadi dia Diagonal melewati satu petak Contohnya ini ya Ini gajah yang di C1 Jadi secara diagonal Melewati satu petak Dia bisa melangkah ke E3 ya Seperti ini ya E3 Atau Ke A3 ya Jadi langkahnya ini mirip kuda ya Kalau kuda langkahnya L Melompatnya Tapi kalau gajah melompat lurus Kemudian yang ketiga Pion hanya bisa melangkah Satu petak Dan hanya bisa promosi menjadi menteri Jadi Seperti ini ya Hanya bisa satu Seperti ini Jadi gak boleh dua ya Kalau Catur modern sekarang kan Langkah pertama boleh Dua petak Kalau Dulu tidak dikenal Dua petak Jadi Satu-satu Ya gitu ya Dan nanti Setelah sampai ujung Ya sampai ujung Kan promosi tuh Dia promosinya hanya bisa Jadi menteri Tidak boleh memilih yang lainnya Kalau sekarang kan Boleh bebas Milih apa saja Bisa promosi jadi Perwira apa saja Kalau dulu hanya bisa Jadi menteri Kemudian aturan Yang keempat Raja Benteng Kuda Bergerak seperti biasa ya Jadi sama Dengan aturan Yang saat ini berlaku ya Kemudian Kelima Tidak ada rokade ya Jadi Tidak dikenal rokade Pada saat itu Dan yang keenam Pemain Dinyatakan menang Jika melakukan Skagmat Atau membuat lawan Dalam posisi Stalmate ya Nah Saya contohkan Seperti ini ya Ini di posisi Katakanlah ini Giliran putih melangkah ya Putih bisa menang Kalau melakukan skagmat Misalkan ini Benteng ke C8 Skagmat ya Ini menang Atau Stalmate Nah Dia Tidak skag Tapi ke B7 Ini posisi Stalmate ya Artinya Raja hitam ini Tidak bisa bergerak Kemana-mana Tapi tidak terkena skag Kalau sekarang Stalmate Dinyatakan draw ya Atau remis Kalau zaman itu Stalmate Dinyatakan menang ya Putih menang Demikian ya Sekilas aturan main Caturan berlaku Di zaman itu Selanjutnya Langsung saja Kita saksikan Pertandingan antara Yahya Sule dan Syed Al-Lajaj Secara lengkap Mulai dari langkah awal Yahya Sule putih Syed Al-Lajaj hitam Putih melangkah F3 Hitam F6 Keduanya sama-sama membuka Pertandingan Raja Terbuka ya Kalau catur sekarang ini Sangat berbahaya ya Karena Membuka peluang skag Oleh menteri masing-masing Tapi ingat di zaman itu Menteri tidak bisa melangkah jauh ya Menteri hanya melangkah Satu petak Setara diakonal Artinya masih aman Artinya masih aman ini ya Dari ancaman skag oleh menteri lawan Putih pion F4 Hitam pion F5 Putih gajah F3 Hitam gajah F6 Langkah mirip ya Putih G3 Hitam G6 Sama-sama Sama-sama membuka pionnya Untuk jalur gajah masing-masing Sampai disini Langkahnya masih mirip Putih benteng G1 Hitam benteng G8 Putih pion H3 Hitam pion H6 Putih pion E3 Hitam pion E6 Sampai disini Langkah masih mirip ya Putih G4 Mengajak pertukaran pion Hitam makan pion yang G4 Menerima pertukaran Putih balik makan pion Yang di G4 ya Dengan pion di H3 Hitam G5 Atau pertukaran pion lagi Putih terima pertukaran pion Yang di G5 Hitam balik makan pion G5 dengan pionnya di H6 D3 Mencegah Gajah hitam manuver ke depan mungkin ya Hitam D6 Sama-sama menghalangi Koda untuk maju Mungkin Putih E4 Hitam E5 Selalu langkahnya Agak mirip terus ya Putih gajah E3 Hitam gajah E6 Putih kuda makan pion Pion G5 Hitam raja Maju ke depan ya Ke E7 Sebuah langkah yang aneh ya Mengirakan raja Kalau kita lihat dari Aturan sekarang Tapi ingat Dulu itu Aturannya tidak ada rokade ya Jadi Mau gak mau Untuk mengamankan raja Harus pindah Satu petak Satu petak Jadi tidak ada rokade Karena itu Putih pion C3 Hitam akan pion putih G4 Dengan kuda Putih raja Maju Ke E2 Hitam pion C6 Putih jajah Pertukaran pion ya Dengan majukan pion Ke D4 Oh rupanya Hitam Menolak pertukaran Dan malah Mengajak pertukaran Dengan pion Ke D5 Putih pion B3 Hitam B6 Putih kuda D2 Hitam juga Kuda ke D7 Putih menteri C2 Hitam menteri C7 Putih menteri D3 Hitam menteri D6 Putih kuda Ke F3 Hitam kuda Ke F6 Putih Gajah Ke H3 Mengepin Kuda Hitam gajah Ke H6 Sama-sama Mengepin kuda Dan selanjutnya Putih Melangkah gajah Ke F5 Ingat tadi ya Aturan mainnya Langkah gajah adalah Melompat satu petak Jadi dia bisa Melompati kuda Gajah Ke F5 Kemudian Hitam juga Gajah Melompat satu petak Ke F4 Ini ya Selanjutnya Putih Benteng Ke C1 Mungkin Persiapan Mengajak Pertukaran Pion ya Dari C3 Maju Ke C4 Hitam Pion A6 Ya Putih Pion C4 Mengajak Pertukaran Pion Hitam Benteng C8 Menolak Pertukaran Pion Mempersiapkan Pertukaran Benteng Nanti ya Aduh Benteng Putih Maju C5 Tidak Makan Pion Malah Mengajak Menteri Hitam Makan Pion C5 Dengan Pion Yang Di B6 Dan Menurut Itaratur Sampai Disini Hitam Menyerah Hitam Menyerah Karena Mungkin Melihat Kedepannya Apabila Pertandingan Dilanjutkan Posisinya Sudah Tidak Berimbang Lagi ya Alias Untuk Keunggulan Putih Karena Putih Punya Langkah Kuat Yaitu Sekak Dengan Gajah E3 Ke Petak C5 Ingat Aturan Mainnya Adalah Langkah Gajah Adalah Melompat Setara Diagonal Dengan Melewati Satu Petak Jadi Gajah Putih Ini Yang Di E3 Bisa Melompat Ke C5 Sekaligus Sekak Raja Hitam Terancam Sekak Oleh Gajah Putih Karena Aturan Mainnya Jangkuan Gajah Putih Ini Adalah Melompat Satu Petak Di Depannya Jadi Posisi Ini Adalah Sekak Selanjutnya Hitam Hitam Bisa Memindahkan Rajanya Ke E8 Untuk Mengamalkan Posisi Sekak Putih Makan Pion Yang Di E5 Hitam Mungkin Ganti Makan Pion Dengan Kuda Putih Makan Gajah Terang Hitam Dengan Kuda Hitam Mengajak Petuk Kanan Benteng Putih Terima Petuk Kanan Benteng Dan Hitam Makan Kuda Putih Di F3 Dengan Kuda Juga Putih Makan Dengan Raja Dan Sampai Disini Hitam Kalah Satu Perwira Kalah Satu Gajah Demikian Kira-kira Apabila Pertandingan Dilanjutkan Tadi Maka Berakhir Untuk Keunggulan Putih Demikian Sempat Semuanya Baru Kita Saksikan Satu Pertandingan Tempo Dulu Dengan Langkah Yang Cukup Aneh Semoga Bisa Memperkaya Pengetahuan Kita Tentang Sejarah Catur Di Masa Lalu Demikian Sempat Semuanya Semoga Bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Barakatuh Bermanfaat Layup Bermanfaat Bandai � Bermanfaat Sinuanya Submak ement Bermanfaat selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati